Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinaneh Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Amma ba'du Alhamdulillah Ma'ashiral ikhwa fiddin azakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpah ni'ma dan karunianya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kemudahan yang selalu diberikannya kepada kita Baik dalam urusan-urusan dunia Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan agama kita Ma'ashiral ikhwa fiddin azakumullah Ketika kita mempelajari Islam Kita merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa salam Yang menjelaskan tentang ibadah Amalan soleh Hukum-hukum dalam Islam Kita akan dapati satu kesimpulan Yang ini merupakan Tujuan Dan hikmah terbesar disyariatkannya Semua bentuk ibadah Bahkan inilah Makna dari Al-Ubudiyah Penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan dapati Disitu Makna Al-Hub Dan Al-Khudu Atau Al-Dhul Kecintaan bahkan puncak dari kecintaan Dan makna Al-Hudu merendahkan diri Bahkan puncak dari sikap merendahkan diri Inilah yang kita ketahui bersama Kenapa Ketika para ulama menjelaskan makna ibadah Seperti ucapan Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah ta'ala Ucapan Imam Ibn Al-Qayyim Dan para ulama yang lain Rahimahumullah ta'ala Mereka menyebutkan definisi ibadah Adalah Ibaratun amma yajma'u Kamal al-hubbi Wa kamal al-dhulli Lillahi azza wa jen Sesuatu yang menghimpun Kesempurnaan cinta Dan kesempurnaan sikap merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta Cinta yang utuh Dan sikap merendahkan diri Menghinakan diri yang sempurna Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Kita ketahui bersama Misalnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita baca dalam surat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami Selalu memohon pertolongan Ini merupakan inti dari Al-Quran Salah seorang ulama salaf Seperti dinukil dalam tafsir Ibn Ketir Mengatakan Al-Fatihah tu sirrul Qur'an Wa sirruha hadihil kalimah Surat Al-Fatihah Adalah rahasia kandungan Al-Quran Dan rahasia kandungan surat Al-Fatihah Adalah Ayat ini Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami Memohon pertolongan Apa gunanya kita kenali ini? Apa gunanya kita harus Tahu inti ibadah ini? Manfaatnya atau kegunaannya Agar kita tahu Apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita Apa yang harus kita latih dalam hati kita untuk tumbuh Perasaan atau sikap-sikap Di hadapan Allah Yang itu merupakan Makna atau hakikat dari penghambaan diri itu tadi Maksudnya Ketika kita beribadah Kita tahu ternyata ibadah ini Disyariatkan untuk Dua tujuan besar tadi Menyempurnakan Kecintaan kita kepada Allah Dan menyempurnakan Sikap Merendahkan diri kita di hadapannya Makanya Ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Seperti sholat Berpuasa Membaca Al-Quran Berdoa Berdikir memuji Allah Haji, umroh Membayar zakat dan semuanya Kalau untuk perhatikan Tidak akan lepas dari dua makna ini Tidak akan lepas dari dua makna ini Seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu Tujuan terbesar disyariatkannya semua ibadah adalah Iqamatan li zikrillah Untuk menegakkan zikir kepada Allah Zikir isinya apa? Memuji Allah Membesarkan Allah Mensucikan Allah Semua dalam rangka Membiasakan hati kita untuk cinta kepada That yang Segala kebaikan ada padanya Sehingga Fitrahnya hati mesti akan mencintai Dat yang demikian agung karunianya Demikian maha besar Demikian maha sempurna Limpahan rahmatnya Dan semua kebaikan Setiap orang berdikir Kalau dia paham zikirnya Dia mesti akan Merenungkan Kenapa dia harus serauh memuji Allah Karena semua kebaikan Yang sampai kepada kita adalah nekmatnya Kenapa dia selalu menyanjung Allah Karena dia punya sifat-sifat kesempurnaan Jadi setiap ibadah disyariatkan adalah untuk ini Jadi makna ini yang harus dia ingat Setiap beribadah Itulah sebabnya dia harus Selalu Merenungkan makna ibadah yang diucapkannya Bukan cuma lisannya Atau badannya yang berbuat Tapi hatinya merenung Coba lihat Dalam ibadah Kita disyariatkan melakukan Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan Kita merendahkan diri Contohnya sholat saja Sholat Ibadah yang paling besar Ibadah anggota badan yang paling besar Apa tujuan pelaksanaan sholat? Apa tujuan pelaksanaan sholat? Untuk kita Merendahkan diri Gerakan-gerakannya saja Mulai kita Allahu Akbar Dari pertama Allahu Akbar Allah Maha Besar Berarti Kita merendahkan diri di hadapannya Kemudian kita bersedekap Kita rukuk dan sujud Kita baca Subh'ana Rabbiyal A'la Subh'ana Rabbiyal Azim Maha Suci Allah yang Maha Tinggi Maha Suci Allah yang Maha Agung Menunjukkan Kita menisbatkan sifat keagungan Kita menunjukkan Apa ini Menisbatkan sifat ketinggian Agar kita semakin mengagungkan Mencintainya Dan kita merendahkan diri kita Dengan sujud Dengan ruku Dan gerakan-gerakan yang lain Berpuasa Apa tujuannya berpuasa? Tujuannya kita berpuasa Adalah Untuk mensucikan diri kita Untuk mensucikan kita Dari kotoran hawa nafsu Makanya Kenapa puasa itu Memiliki keistimewaan Yang sangat tinggi Karena kita tahu Disebutkan dalam Hadis kursi Ketika Rasulullah S.A.W. Menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang keutamaan puasa Allah mengecualikannya Semua amal yang dilakukan Oleh manusia Adalah untuk dirinya Satu kebaikan Dilipatkan akan menjadi Sepuluh Allah berfirman Kecuali puasa Karena Puasa adalah untukku Dia meninggalkan Makanannya Minumannya Syahwatnya Karena aku Lu ada apa? Kenapa? Pensucian jiwa juga termasuk Bagian dari Mewujudkan cinta Kepada Allah Bagian dari Mewujudkan sikap Merendahkan diri Kepada Allah Kenapa? Karena nafsu itu Punya keinginan Yang bertentangan Dengan makna Penghambaan diri tadi Nafsu Punya sifat Selalu ingin Ditinggikan Makanya sifat sombong Adalah penyakit terbesar Yang ada pada diri manusia Yang bertentangan Dengan makna Makna ubudiyah Sifat sombong ini Merupakan Warisannya iblis Antum ketahui Seseorang itu Perlu disucikan jiwanya Dengan berpuasa Dengan membayar zakat Dan ibadah-ibadah yang lain Supaya sifat asal Nafsu ini Yang bertentangan Dengan makna Ubudiyah tadi Selalu merendahkan diri Di hadapan Allah Hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Supaya sifat-sifat buruk ini Bisa dihilangkan Pada nafsu manusia Itulah Tujuan dan inti Dari semua ibadah Yang disyariatkan Tujuan dan inti Dari semua ibadah Yang disyariatkan Makanya Semakin kita belajar Dan mengenal Hikmah-hikmah Atau Rahasia-rahasia Kandungan ibadah Akan semakin Menampak makna Yang disebutkan oleh Para ulama tadi Sebagai Inti daripada Penghambaan diri Sehingga keliru Ketika ada orang yang Beranggapan Atau Memahami Ibadah itu Hanya apa yang Dikerjakan oleh Anggota badannya Tapi tidak hadir Perasaan tersebut Dalam dirinya Ini bukan Ibadah yang benar Kenapa orang-orang Yang soleh Seperti yang kita Pernah jelaskan Di pertemuan yang lalu Sifat mereka Selalu tidak lepas Dari berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kita pikir-pikir Mereka orang yang soleh Rajin beribadah Buat apa lagi Dia berdoa Ternyata Ketaatan yang mereka Laksanakan selama ini Membentuk pribadi mereka Untuk Memahami Dan meyakini Semua kebaikan itu Ada di tangan Allah Ketika kita Mengamalkan kebaikan pun Tetap kita merendahkan diri Di hadapan Allah Karena kebaikan bukan Milih kita Allah yang berikan kepada kita Makanya selalu kita Minta kepada Allah Berdoa kepada Allah Karena kita tahu Semua itu bukan milik kita Allah bisa mencabutnya Kapan saja dia kehendaki Makanya mereka selalu berdoa Meminta kepada Allah Taufik Meminta dijaga dalam kebaikan Ini wujud Sikap merendahkan diri Jadi ibadah membentuk mereka Untuk Semakin merendahkan diri Orang yang tidak paham Makna ibadah Setelah dia rajin beribadah Apa yang terjadi Dia akan sombong Bangga dengan ibadahnya Berarti selama ini Dia tidak merenungkan Ibadah itu Maksudnya kamu Merendahkan diri Menisbatkan segala kebaikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh lagi Orang-orang soleh Sifatnya mereka Selalu beristighfar Mereka selalu Mereka selalu mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di waktu-waktu yang utama Dikabulkannya doa Waktu kapan itu? Waktu sahur Sepertiga malam yang terakhir Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuannya Untuk menunjukkan Sikap merendahkan diri Mereka mengakui Sebaik apapun Yang kita lakukan Manusia tidak akan Luput dari Dosa dan kesalahan Makanya ini juga Menjadi jawaban Dari pertanyaan kita Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan Manusia itu Bisa ditimpa dosa Padahal Kalau Allah menghendaki Allah bisa menjaga Kita tidak berbuat dosa Sama sekali Allah bisa berikan taufiq Kepada kita Supaya tidak tergoda Iblis sama sekali Kenapa Allah Menyariatkan Istighfar Kenapa orang itu Harus Berbuat dosa Bahkan Kunlubani Adam Khattah Banyak berbuat dosa Semua manusia Banyak berbuat dosa Ternyata Ini juga Bukan ditujukan Pada zatnya Orang yang berbuat salah Tidak mungkin Dipuji Tetapi Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia Bisa ditimpa lalai Setakwa apapun Dia dia akan lalai Bisa ditimpa Perbuatan dosa Itu tujuannya juga Dalam rangka Mewujudkan Penghambaan diri tadi Kenapa Kalau manusia itu Berbuat ketaatan terus Dia akan lupa diri Tidak sadar bahwa Dirinya itu lemah Selalu lalai Menjadikan dia Kalau terus menerus Dalam keadaan Tak lupa bersandar Kepada Allah Makanya Dosa Dalam tanda kutip ya Terkadang ada manfaatnya Seperti kata Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Beliau terangkan Dua manfaatnya Dan Imam Ibn Khoye Menjelaskan Lebih banyak lagi manfaatnya Manfaat Tentu bukan pada Datnya Yang timbul setelah itu Apa itu misalnya Tadi Orang yang berbuat dosa Ketika dia menyadari Dirinya berbuat salah Dia akan mencari Solusinya Dan ketika dia mengenal Robnya Bahwa Robnya adalah Yang maha pengampun Maha penyayang Maha penerima tobat Maha sempurna Kasih sayangnya Dia akan menerima Hambah yang kembali Kepadanya Ketika itulah Dia akan Bertobat Dan mensyukuri Robnya yang ternyata Tetap menerima dirinya Setelah dia berbuat salah Itu akan menjadikan Dia semakin cinta Kepada Allah Makanya saya pernah jelaskan Kenapa dalam Al-Quran Nama Allah Al-Wadud Digandengkan dengan Al-Ghafur Wahu Al-Ghafuru Al-Wadud Dialah yang maha pengampun Lagi maha mencintai Hambah-hambahnya yang beriman Jadi Dengan dia berbuat dosa Dan menyadari Tempat memohon ampun Adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menjadikan dia Semakin cinta kepada Allah Ketika manusia Berbuat salah Biasanya orang sulit Menerima dia Apalagi kesalahannya yang besar Ketika dia Tidak mendapati Di kalangan manusia Kayak sayang yang sempurna Dia akan Kembali kepada Robnya Disamping itu juga Dosa itu sendiri Menjadikan manusia Sadar akan Kelemahan dirinya Makanya Kalau orang tidak Berbuat dosa Atau tidak Dijadikan berbuat dosa Bisa jadi Menimbulkan Keburukan yang lebih besar Yaitu kesombongan Disebutkan dalam hadis yang khasan Riwayat Al-Bayhaq Dalam Shu'abul Iman Rasulullah s.a.w. bersabda Kalau kalian tidak berbuat dosa Wahai manusia Aku khawatir kalian Ditimpa yang lebih parah Daripada dosa itu sendiri Yaitu penyakit Al-Kibir Kesombongan Penyakit Al-Kibir Yaitu kesombongan Makanya Disini kita memahami Kenapa Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma ahyini miskinan Wa amitni miskinan Wahsyurni fi zumratil masakin Ya Allah Jadikanlah aku sebagai orang miskin Hidupkanlah aku sebagai orang miskin Matikanlah aku sebagai orang miskin Dan kumpulkanlah aku Di akhirat nanti Bersama golongan orang-orang yang miskin Miskin disini bukan artinya Tidak memiliki harta Tapi miskin Al-Maskana Seperti diterangkan dalam penjelasan Para ulama Penjelasan Ibn Rajab Al-Hambali Al-Khattabi Dan yang lainnya Al-Maskana artinya Orang yang hatinya Miskin merasa dirinya lemah Selalu tunduk Merendahkan diri dihadapan Allah s.w.t Coba Jadi dalam ibadah-ibadah hukum Yang Allah syariatkan Perintah-perintah yang Allah perintahkan Larangan-larangan yang Allah larang Itu tujuan utamanya Untuk manusia itu selalu terikat dengan robnya Makanya hidayah Tergantung dari sejauh mana kita Terikat dengan Allah Itu makna firman Allah s.w.t Barang siapa yang selalu bersandar Terikat kepada Allah Selalu bertawakal Menyandarkan hatinya Selalu ingat kepada kebesarannya Maka berarti dia telah Diberikan petunjuk Untuk menempu jalan yang lurus Disinilah kita Ketika belajar Kita arahkan ke sini semua Agar kita tahu makna daripada Islam yang sesungguhnya Islam artinya istislam Al-istislamu lillahi Bit-tawhid Wal-linkiyadu lahu Bit-ta'ah Wal-baru'atu minasyirki wa ahli Al-istislam menundukan diri Menyerahkan diri kepada Allah Jadi semua perbuatan Yang kita ingat disitu Adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Waktu kita Kita selesai melaksanakan ibadah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini adalah ni'matnya Waktu kita berbuat salah Atau berbuat dosa Kita beristighfar Memohon ampun kepada Allah Dan disitu kita mengakui Ternyata kita lemah Tidak bisa berdiri sendiri Harus dapatkan pertolongan darinya Penjagaan darinya Makanya dalam dua keadaan Kita berbuat baik Tetap dekat dengan Allah Waktu kita berbuat salah Tetap juga kita ingat kepada Allah Itulah yang namanya taufik Allah tidak menjadikan kita bersandar Kepada diri sendiri Ibadah saya bisa laksanakan Karena taufiknya Ketika saya kurang Saya mohon ampun Juga saya memohon rahmatnya Ketika saya lalai Yang mengingatkan juga Kepada saya juga Dia Dan segala sesuatu Dalam ibadah ketika dia melakukannya Dia akan selalu merenungkan makna ini Makanya ketika dia memuji Allah Membesarkan Allah Mengagungkannya Semua makna-makna ini Terkumpul pada dirinya Pada waktu itulah Imannya akan Tumbuh Dan akan menjadi benar Makanya Seseorang hamba Ketika hadir dalam dirinya Ubudiah Atau penghambaan diri Seperti ini Meskipun ibadah yang dilakukannya Sedikit Tapi memberikan buah yang seperti ini Lebih baik Daripada yang kelihatannya banyak Tapi tidak ada Buah yang seperti ini Ucapan yang Pernah dinukil Oleh salah seorang ulama Ahlu sunnah Dari kalangan tabi'in Mutorrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir Beliau mengatakan Demi Allah Sungguh Sungguh jika aku tertidur Wallahi Wallahi Man zakka nafsahu Ketergantungan diri kita Kepada Allah Berarti Benar-benar Hikmah ibadah Meleset dari orang ini Tidak sesuai dengan tujuan Dicariatkan ibadah Kenapa yang muncul Justru perasaan itu Pada dirinya Berarti benar-benar Dia harus koreksi diri Tipu daya syaitan Benar-benar Telah menguasai dirinya Jadi ini Makna peranungan Tentang ibadah Agar kita tahu Tujuan ibadah Adalah untuk ini Tujuan ibadah Disyariatkan Adalah untuk Mewujudkan Sifat-sifat Seperti ini Sehingga setiap saat Kenapa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya mengingatkan Tentang akhirat Allah selalu sebutkan Hanya kepada dialah Kalian semua Dikembalikan Kalau di dunia saja Kita ingat Nama-nama dan sifat-sifatnya Sudah menjadikan Kita berharap Takut Dan tunduk Apalagi kalau kita ingat Kita akan bertemu Di akhirat langsung Dengan dia Langsung menyaksikan Kemaha besarannya Kemaha agungannya Hanya kepadamulah Kalian dikembalikan Bertakwalah Kepada Allah Fafirru ilallah Kembalilah Kepada Allah Coba Ketika Seorang yang telah Menunaikan Atau telah memahami Makna ubudiah Dengan benar Disampaikan padanya Kata-kata Seperti ini Apa yang terjadi Mesti dia akan Semakin takut Dia akan Semakin takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan Sendirian Maupun dihadapan Orang lain Dia akan Semakin Timbul dalam dirinya Perasaan rindu Untuk bertemu Allah Rasa takut Dan berbagai macam Perasaan lainnya Sebagai konsekuensi Dari dia mengenal Kebesaran dan keagungannya Makanya Ini merupakan Perkara penting Yang harus kita ingat Dari tujuan Disyariatkannya Ibadah Agar kita tahu Bahwa Ternyata Ibadah Yang kita lakukan Selama ini Ketika belum Memunculkan Hal-hal Seperti ini Berarti Ibadah tersebut Adalah Ibadah yang Sangat kurang Atau cacat Yang harus Segera kita Harus segera kita Benahi kembali Nah oleh Karena itulah Melatih diri kita Untuk mengenal Allah Lewat ibadah Ini sangat penting Karena inilah yang nanti Akan berbekas Dalam kehidupan kita Seseorang yang kenal Dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap saat Dia berbolak-balik Dalam keadaan-keadaan Yang mungkin Untuk orang yang Tidak mengenal Allah Kadang-kadang Dia akan marah Kadang-kadang Dia akan senang Kadang-kadang Dia berbuat begini Dan begitu Tapi untuk mereka Dia selalu akan Memuji Allah Dalam semua keadaan Dia selalu akan Bersangka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam semua keadaan Ini perlu dilatih Dalam diri kita Karena kita punya hati Hati itu Ya seandainya Syaiton tidak Selalu berusaha Menghalangi hati kita Untuk kenal kepada Rab Karena syaiton tahu Ini adalah Puncak dari Keutamaan dan kemuliaan Bagi hamba Sebenarnya kita itu Punya hati yang Secara fitrah Dia akan menerima hal ini Coba antum bayangkan ya Dalam urusan-urusan dunia Fitrah kita itu Selalu jalan Misalnya Kalau ada yang berbuat Baik sama kita Mesti kita akan Ingat jasanya Padahal satu Atau dua kebaikannya Kita pernah ditolong Seorang teman Pada saat tidak ada Yang mau menolong kita Kita akan ingat Oh ini teman baik saya Dia pernah menolong saya Dalam kondisi yang Saya sangat butuhkan Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap saat menolong kita Setiap saat Melimpahkan ni'mat Kepada kita Itu fitrahnya manusia Kita bisa Ya Bersandar Atau Merasa tenang Ketika menitipkan Urusan kita Kepada orang yang Kita percaya Orang yang kita Anggap ahli Dan bisa melakukan Hal ini dengan baik Kita tenang Subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala Semua sifatnya Maha sempurna Bagaimana mungkin Kita tidak merasa tenang Ketika Menyandarkan diri kita Kepadanya Jadi dalam semua Keadaan Sebenarnya Hati kita itu Secara fitrah Harusnya Mengakui Semua kecintaan Itu adalah Yang terbesar Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kecintaan Yang lain Harusnya mengikuti Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Penyandaran diri Semua takut Dan berharap Hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Amalan-amalan Yang seperti ini Kedudukannya besar Dalam Islam Barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Maka Allah akan mencukupinya Selama kamu tetap berharap Kepadaku Berdoa Kepadaku Aku akan ampuni Semua kesalahanmu Dan aku tidak peduli Kata Allah Jadi Allah itu Menginginkan kita Benar-benar Menyandarkan hati kita Kepadanya Dalam segala bentuk Ibadah Yang kalau ini Bisa kita lakukan Pada makhluk Padahal kebaikan Makhluk itu Terbatas Kemampuannya Memberikan apa yang Kita inginkan Terbatas Maka seharusnya Zat yang sempurna Dalam semua itu Hati kita Semakin menghadapkan Diri kepadanya Bayangkan takut Dan berharap Ketika Disebutkan oleh Seorang Sahabat yang sedangkan Sakit keras Hadisnya Sahih Nabi SAW Langsung mengatakan Demi Allah Tidaklah terkumpul Perasaan takut Dan berharap Pada diri Seorang hamba Kecuali Allah Berikan apa Semua yang diharapkannya Dan Allah akan Jadikan dia Aman dari Semua yang ditakutkannya Jadi Ma'asyiral ikhwa wal akhwat Fiddin Azakumullah Ketauhilah Segala sesuatu Allah SWT Jadikan Kemuliaan yang terbesar Balasan yang terbesar Itu yang berhubungan Yang menjadikan hamba itu Langsung berhubungan Bergantung Dan berserah diri Kepada Allah SWT Coba lihat Tadi Ibadah disyariatkan Untuk apa Memurnikan Kecintaan kita Dan sikap merendahkan Diri kita kepada Allah Ibadah-ibadah Yang terbesar Dalam kehidupan dunia Dijadikan balasan Yang terbesar Motivasi terbesar Adalah motivasi Yang berhubungan Dengan Allah SWT Seperti yang Juga saya pernah jelaskan Insya Allah Ayat-ayat yang saya bacakan tadi Hanya kepada Allah Kalian semua akan dikembalikan Hanya kepadanya Kalian semua akan dikumpulkan Ya Ini semua Merupakan Motivasi Bagi orang yang telah mengenal Allah Lebih daripada balasan apapun Ketemu dengan bidadari misalnya Motivasi bagi kita Tapi bertemu dengan Yang menciptakan bidadari Yang lia maha indah Tentu lebih Besar lagi semangatnya Orang-orang yang beriman Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Maka Allah mencintai perjumpaan dengan dirinya Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Hendaknya dia mengamalkan amalan soleh Jangan berbuat syirik Ini motivasi lebih besar daripada Iming-iming untuk mendapatkan Keindahan apapun dari keindahan makhluk Bagi orang yang telah tertanam dalam dirinya Makna ibadah Bertemu dengan Allah itu luar biasa Makanya Allah sebutkan Dalam ayat ini keutamaannya Bukan mendapatkan ini di sorga Bukan Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Itu keindahan yang paling tinggi Kalau gak salah di pertemuan kajian saya Yang terakhir dulu saya sebutkan Tentang makna Mungkin di kajian di Lombok Timur ya Makna Al-Qurbu wal-Ma'iyyah Kedekatan Allah dan kebersamaan Allah Yang khusus Coba antum lihat Amalan-amalan besar Kayak sujud disebutkan Akrabu maya kunul abdu min rabbihi Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika dia Sujud Apa sih maknanya dekat dengan Allah? Apa istimewanya? Kenapa harus disebutkan untuk ibadah yang paling agung? Sujud Sujud itu menurut salah satu pendapat ulama adalah Ibadah yang paling Gerakan yang paling tinggi dalam sholat Rukun yang paling utama dalam sholat Kenapa keutamaannya Sedekat-dekatnya dengan Hamba dengan Allah? Orang yang tidak paham makna ubudiya Mungkin merasa Apa keutamaannya dekat dengan Allah? Tapi orang yang mengenal Allah Kedekatan dengan Allah itu Lebih daripada balasan apapun Seperti manusia Kalau mencintai orang lain Dia akan senang dekat dengannya Ketika dia dekat dengan orang yang dicintainya Dia akan lupa makan Lupa minum Lupa segala-galanya Iya kan? Terjadi pada diri orang yang Berhubungan dengan cinta mahluk Dengan mahluk Karena ketika dia dekat Dia merasa gembira Merasakan tenang Merasakan damai Itu terjadi pada diri mahluk Yang terbatas kebaikannya Tidak sempurna sifatnya Bagaimana dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat Al-Ma'iyyah Kebersamaan yang khusus Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ini ma'iyyah yang lebih khusus lagi Tadi yang berhubungan dengan sifat Ini yang berhubungan dengan orang-orang tertentu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebutkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Fa'inni ma'akuma asma'u wa'aroh Aku bersama kalian berdua Masya Allah orang yang mengenal Allah Ketika Allah mengatakan Saya bersama kalian Apa yang dia takutkan? Semua yang maha kuasa dia Ketika kita bersama-sama orang Polisi saja Atau orang yang kita anggap kuat Kita merasa pede sudah kemana-mana Biar masuk diserang preman tidak takut Padahal bisa jadi orang ini Dikeroyok juga kalah Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Yang sempurna kekuat Kemaha perkasaannya Kemaha kuatannya Ketika dia mengatakan Aku bersama hambaku Apalagi maknanya kebersamaan yang khusus Yang disitu ada Jaminan perlindungan Taufik Dalam segala kebaikan Penjagaan dari segala keburukan Dan semua makna yang indah Seperti Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang zikir Aku bersama hambaku ketika dia berdikir kepadaku Jadi Allah tidak menjadikan balasan yang tertinggi Dari satu ibadah Kecuali yang berhubungan dengan Zatnya langsung Berhubungan dengan Pengetahuan hamba terhadap keagungan dan kebesarannya Itu balasan Yang terbesar di dunia Itulah tujuan tertinggi Bahkan hikmah utama Disyariatkan ibadah di dunia Sebanding dengan balasan tertinggi di akhirat nanti adalah Bertemu Allah Dan memandang wajahnya Yang maha indah Jadi itulah inti daripada keimanan Inti daripada penghambaan diri Dan semua tujuan Terbesar disyariatkannya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Semua tujuan ibadah Adalah untuk menegakkan Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melatih hati kita Agar dengan meredungkannya Dia selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu akan melahirkan Dua inti ibadah tadi Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu merendahkan diri di hadapannya Makanya Dengan kita tahu ini Sudah kita tahu sekarang Cara mengarahkan Ibadah kita Apa yang kita harus renungkan dalam ibadah kita Sehingga menimbulkan perasaan ini Kenapa dalam Al-Quran Yang terbesar penjelasannya adalah Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk Iya kan Berarti tujuannya adalah menumbuhkan Inti ibadah ini Kenapa dalam berdikir lebih-lebih Kita memuji dan mengagung Allah Kemarin saya jelaskan doa Doa itu bukan Pertimbangan kita Hanya segera pengen dikabulkan permohonan kita Tentu itu merupakan pertimbangan Karena kita tahu Yang bisa memenuhi permintaan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ada inti lain yang terkandung dalam doa Yaitu kita Berdoa sekaligus Kita menyempurnakan Keyakinan kita tentang rubia Allah subhanahu wa ta'ala Iman kita terhadap rubia Allah Uluhia Allah Nama-nama dan sifat-sifatnya Menyempurnakan Keyakinan kita bahwa segala kekuasaan adalah milik Allah Ini akan menjadikan kita semakin merendahkan diri Coba untuk merenungkan Semua ibadah Disyariatkan untuk itu Makanya kenapa kita harus baca Al-Quran Merenungkan isinya Supaya hati kita terlatih untuk itu Kita perlu merenungkan makna ibadah Supaya hati terlatih untuk itu Sehingga dalam kehidupan sehari-hari Kita berbuat apapun Yang menjadi pertimbangan kita adalah Hanya menyempurnakan ini Hanya menyempurnakan ini Kita bergaul dengan keluarga kita Kita hanya merasakan gembira Kalau mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Makanya kita menasihati orang Supaya ikut ketaatan kepada Allah Karena ini semua yang menjadi Dambaan hatinya orang-orang yang beriman Dan semua kebaikan-kebaikan lain Yang disyariatkan dalam Islam Oleh karena itulah Ini merupakan Renungan bagi kita semua Agar kita fahami Makna inti daripada kandungan ibadah Yang semuanya ini sebenarnya Bukan perkara yang sulit Saya katakan tadi Kalau dalam urusan dunia kita akan cepat tersentuh Antum ketika mendapatkan promosi Misalnya handphone keluaran baru Pertama Antum tidak suka Ada temanmu yang jelaskan Antum buka internet Baca keterangan Oh ternyata fiturnya seperti ini Fasilitasnya seperti ini Tertarik Padahal mungkin bisa jadi orang ini bohong Atau dia berbicara seperti ini Hanya analisa ternyata tidak terbukti Karena pembicaraan manusia Apalagi orang yang sedang promosi Bisa berlebihan Tapi kita tertarik Hati kita untuk kemudian ingin memilikinya Subhanallah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lebih benar Tujuannya untuk kebaikan Firman Allah ini paling sesuai dengan hati Masa tidak tertarik kita Masa tidak tertarik Kalau kita benar-benar baca dan paham isinya Mesti akan Semakin kita baca Kita akan semakin tertarik Semakin akan Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Semakin akan merindukan perjumpaan dengannya Semakin akan takut untuk jauh dari Kedekatan dengannya Dan semua kebaikan yang lain Makanya Kalau kita renungkan makna ini Kita akan Selalu Menjadikan Ya Nikmat kita mengenal Islam Sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita Mempelajari dan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai sesuatu yang paling berharga dalam Waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita Jadi ini Merupakan penjelasan tentang makna ubudiah Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk Mencapai tujuan Yang mulia ini Dari setiap ibadah yang kita amalkan Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita semua dengan taufiknya Untuk memperbaiki diri kita dalam hal itu Memudahkan kita untuk meraih Meraihnya dengan sempurna Barakallahu fikum Saya cukupkan kajian kita di Pagi hari ini Untuk saya dengarkan pertanyaan dari Antum Bagi yang ingin bertanya Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya Pak Ustadz kalau berdoa Apa harus salawat pada Nabi Muhammad SAW? Tidak mesti Tapi itu merupakan keutamaan Dan ada berdoa Anda punya tulisan yang dimuat di website Manisnyaiman.com yang judulnya Berdoa lah kepada Allah Ini saya Aku akan kabulkan Disitu saya disebutkan Dengan rinci tentang adab-adab berdoa Dan sebab-sebab dikabulkannya Coba dibaca Termasuk diantaranya salawat dan hadisnya sahih Katanya kalau belajar agama tanpa guru Sama dengan belajar sama syaitan Guru yang menuntun pada Tuhan Yang mengenal Allah Lewat guru seperti orang-orang tarekat Jadi Kita diperintahkan untuk belajar dengan guru Maksudnya guru yang faham Tidak semua guru Guru yang faham agama Karena ilmu itu Diambil dengan talaki Dengan talaki Ya ini Menimba ilmu langsung dari seorang guru Yang dia sendiri pernah berguru sebelumnya Yang dia sendiri pernah berguru sebelumnya Jadi guru kita kita harus tahu Benar-benar dia pernah berguru Jangan cuma sekedar dia mengaku guru Kita terima Kita tahu dia pernah belajar Dari ulama sebelumnya Sehingga ilmu itu bersambung Sanatnya Atau nasabnya Bersambung dengan Kita apa ini punya nasab dalam ilmu Sehingga dengan ini Menjadikan kita Ketika kita salah faham Kita akan diluruskan Ada yang tidak faham Kita langsung tanyakan Sehingga kita tidak Memahaminya dengan sendirian Makanya Berguru kepada orang-orang yang berilmu Itu lebih baik Tidak berarti kita katakan harus dengan guru Hanya gurunya saja yang diambil Ini namanya fanatik yang dicelah dalam Islam Apalagi kalau ternyata gurunya mengajarkan yang salah Kita tahu kesalahannya kan Dengan kita berguru di tempat yang lain Dari guru yang lain Yang juga adalah orang yang berilmu Yang pernah menimba ilmu Dari sumber yang terpercaya Mana yang lebih afdol Salat taraweh di masjid Atau di rumah Berdasarkan hadis Nabi SAW Afdol salat ya hadikum Fibutum illal illal maktuba Ketika disebutkan secara dalil Tentang keutamaan salat taraweh secara berjamaah Itu berarti termasuk yang dikecualikan dari hadis ini Hadis Nabi SAW yang sahih Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya Disuaikan oleh Syahra al-Bad Dan para ulama yang lain Tentang keutamaan orang yang salat taraweh berjamaah Fa innahu man qawma ma'al imami hatta yang syarif Kutibalahu qiyamu laylah Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam Waktu taraweh sampai selesai Maka dituliskan baginya salat seperti Salat semalam suntuk Lebih utama Berjamaah dengan imam Dan ini pendapat yang terkuat Karena didukung-dukung dengan hadis sahih yang tadi Makanya Seperti Apa yang disebutkan dengan dalil ini Seutama-utama salat Adalah salat di rumah Kecuali salat maktuba Ini Dikecualikan Beberapa Salat-salat yang Misalnya kita diperintahkan untuk Berjamaah padanya Untuk berjamaah padanya Misalnya salat gerhana Salat gerhana Itu kita laksanakan lebih utama di rumah sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah padahal dia bukan Termasuk salat lima waktu Iya kan? Termasuk dalam masalah ini salat taraweh Dan yang lainnya Jadi ada hal-hal yang dikecualikan dari hadis ini Yang kita lihat dari Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain Yang sahih dari Nabi SAW Ini secara asal keutamaannya Bisa jadi ada orang yang membahas Atau ulama yang membahas Dengan mengatakan Salat taraweh di rumah sendirian itu lebih utama Karena kita lebih tenang, lebih khusyuk Ini pertimbangannya beda berarti Bukan membahas keutamaan asal Kalau sudah kita membahas tentang Keutamaan Yang berhubungan dengan Ibadah ini pada Zatnya, khusyuknya misalnya Itu kena pertimbangan yang lain Bukan hukum asal Yaitu asalnya salat taraweh itu berjamaah Lebih utama dibandingkan Dengan sholat di rumah sendirian Apa solusi terbaik bagi wanita yang hamil di luar nikah Baik untuk dirinya maupun keluarganya Bolehkah dia menikah dengan orang yang menghamilinya Atau mungkin dengan orang lain Untuk menutupi aibnya Tidak boleh dengan orang lain jelas diharamkan hukumnya Kalau dengan laki-laki yang menghamilinya itu Tetap buruk Cuma keadaannya masih lebih mending dibandingkan yang awal Solusi yang terbaik Aib tersebut ditutupi dengan manusia Kemudian Di hadapan Allah SWT Masalah semakin buruk apa gunanya Makanya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Keluarganya juga dinasehati Solusi yang terbaik adalah Dia tunggu sampai anak tersebut lahir Atau Allah yang memberikan keputusan padanya Setelah itu tentu dia setelah bertobat Kepada Allah SWT Setelah itu Anaknya lahir Dia menikah dengan laki-laki yang baik Setelah dia bertobat Jangan sampai laki-laki yang menghamilinya juga Ternyata tidak beres Tidak akan menyelesaikan masalahnya Tidak akan menyelesaikan masalahnya Kemudian Masalah dia menikah dalam keadaan hamil tadi Itu diperselisihkan hukumnya Kalau jelas-jelas dengan laki-laki lain Itu hukumnya haram Laki-laki yang menghamilinya itu masih diperselisihkan Sebagian ulama melarang Karena ini mencampurkan yang halal dan yang haram Maka lebih bagus dia Lahir dulu kemudian setelah itu baru dia menikah Di saat sholat pada tashahud akhir Anak cuma sampai pada bacaan Allahumma salli ala muhammad Karena mengingat takbir bersama imam Ini salah sunnah mungkin ya Iya Karena mengejar takbir bersama imam Benar Kalau antum pertimbangannya karena mengejar takbir bersama imam Harusnya sekedar dilengkapkan saja Apa ini salawatnya Itu sudah mencukupi Jadi Dengan dia membaca Allahumma salli ala muhammad Itu sebagian ulama mengatakannya cukup Maka cukup Karena dia harus bersegera untuk Mengejar imam Sebenarnya kalau masih panjang bacaannya Dia bisa langsung salam Mengutuskan sholatnya Karena ada perintah dari Nabi sallallahu sallam Hadisnya sahih Kalau telah dikomendangkan komat sholat Maka tidak ada sholat lagi Kecuali sholat yang wajib Jadi kita putuskan Kalau masih panjang Sholat kita yang belum selesai Kalau sudah dekat Kita baca ringkas Baru kemudian kita Salam dan segera bergabung Untuk mendapatkan takbir pertama bersama imam Apakah ujian cobaan yang Allah berikan Adalah bentuk kecintaannya Padahal ada yang bilang Ujian yang saya dapatkan itu azab Sehingga hati saya bersedih Apakah hal itu azab atau ujian Dua-duanya azab atau ujian Itu semua untuk kebaikan Kalau itu azab Supaya kita ingat Bahwa kita banyak berbuat dosa Tujuannya Allah menimpakan itu Agar kita kembali dan ingat kepada Allah Karena kalau tidak ada azab Yang merupakan peringatan Kita akan lupa terus Ujian pun seperti itu Untuk menyempurnakan Menghapuskan dosa-dosa kita Untuk menyempurnakan kedudukan kita Meninggikan kedudukan kita Jadi apapun dua-duanya Tahap adalah untuk kebaikan kita Agar kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa capek yang ketika Kita melakukan suatu ibadah Apakah itu menunjukkan Kurangnya kesempurnaan ibadah Yang kita lakukan Seperti rasa ngantuk Yang berlebihan ketika salat malam Ya tentu ini Perkara yang harus segera diatasi Yang harus segera diatasi Dengan kita merenungkan makna ibadah Coba saya katakan Bandingkan dengan Apa yang kita lakukan Dalam hal-hal yang kita senangi Dalam hal-hal yang kita senangi Sebagian orang Ketika dia melakukan hobinya Kayak bekerja Lembur Malam-malam pun dia tidak ngantuk Kalau ngantuk pun dia usahakan Supaya apa Minum kopi agar hilang ngantuknya Atau yang lainnya Kenapa? Karena dia Merasa suka dengan pekerjaannya Makanya dia berusaha Nah begini pula salat malam Dan ibadah yang lainnya Kalau seandainya kita Ya benar-benar menginginkan kebaikan Tentu kita berusaha untuk Mengenal keindahannya Kita perbaiki iman kita Agar merasakan manisnya ibadah Ketika kita merasakan manisnya ibadah Kita tentu akan Akan melaksanakan hal tersebut Dengan nikmat Yang tentu proses awalnya adalah Seperti ini Kita berjuang Kita bersabar Lama-kelamaan akan Dimudahkan meraih Nikmatnya melaksanakan Salat malam tersebut Apakah seseorang menjadi imam Sah seseorang menjadi imam Bila dia sering melakukan Kesyirikan Bidah Menjelekan orang Dan mengadu domba Kalau dia melakukan kesyirikan Bagaimana mungkin dia sah Jadi imam Kaedah umumnya Kata para ulama Man sohat solatuhu Sohat imamatuhu Siapa yang solatnya sah Berarti dia bisa menjadi imam Siapa orang yang sah solatnya Islamnya sah Tidak ada pembatal Keislaman Kalau dia berbuat syirik Dan antum yakin itu syirik Syirik besar Berarti dia islamnya Diragukan Berarti solatnya tidak sah Tidak boleh jadi imam berarti Bidah juga seperti itu Ada bidah yang mengkafirkan Ada yang tidak Makanya tinjauannya adalah seperti itu Antum melihat Apakah betul dia berbuat syirik Atau cuma antum dengar berita Kalau betul dia berbuat syirik Antum ketahui Jangan solat di belakangnya Orang yang diragukan islamnya Berarti solatnya diragukan Kalau solatnya diragukan Berarti tidak boleh jadi imam Kan begitu Jadi kaedahnya kembali Kepada masalah Islamnya masih Masih benar atau tidak Nah Barakallahu'alaikum Kita cukupkan ya Kajian kita Subhanakallah Mua bihamdika Asyadu an la ilaha ilaha Tastagfiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.